Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Saya nggak apa-apa, katakan Presiden Gila, Presiden Sarat, Presiden OPA, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut, wibawa, masalah wibawa negara. Ini itu yang saya nggak mau. Hai Roky Grung, kamu kalau ngoceh, pakai otak, pakai etika, dan lagi, ya, yang kamu katakan menyengsarakan rakyat, pejabat yang menyengsarakan rakyat, itu rakyat yang mana tolol? Hah? Rakyat yang mana? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, ini lagi viral mengenai pernyataan seorang Roky Grung yang menurut saya, guys, sangat-sangat tidak layak dan tidak pantas untuk diucapkan, guys. Bahkan pernyataan tersebut sangat terkesan menghina seorang kepala negara, yaitu Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah, mohon maaf, guys, ya, bajingan dan tolol. Nah, akibat dari pernyataannya tersebut, menurut berita yang saya baca, kemudian si Roky Grung ini akhirnya resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri. Oke, guys, kita lihat dulu cuplikan videonya dan sekaligus beberapa tanggapan netizen atas pernyataan Roky Grung tersebut. Dan berikut ini videonya, guys. 10 Agustus, kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Seluruh kesempatan untuk diskusi, sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya, diabaikan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri? Biasa, tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dianati oleh pemimpin tertinggi. Itu dasarnya. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia gak bikin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajait bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Hai, tolol roki gerung. Anjing roki gerung. Manusia bau sampah mulutnya. Kalau bacot gak punya otak. Inilah manusia yang mengadu masyarakat. Ini manusia gak mau Indonesia maju. Ini bangsat ini, roki gerung. Tolol. Emang Indonesia milik elu, roki gerung? Weh, roki gerung, anjing. Dajal, iblis. Jangan seenaknya, udal kamu, marah-marah. Yang tidak bersalah. Eh, roki gerung, tolol. Pergi dari Indonesia. Kenapa polisi gak nangkep roki gerung ya? Orang seperti roki gerung itu bikin hancur Indonesia. Grombolan cendana, gak ada otaknya. Roki gerung, iblis. Jangan beraninya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi masih dicintai sama rakyat. Pak Jokowi orangnya baik, jujur, baik hati. Gak seperti elu, roki gerung. Dajal. Eh, tolol. Roki gerung. Camakan mulut kamu ya. Sebentar lagi. Ada yang bales. Yang namanya kepala negara, di negara manapun, di awal masa jabatannya, dan sebelum selesai masa jabatannya, dia akan punya jadwal untuk mengunjungi negara-negara yang punya hubungan bilateral dengan negara tersebut. Dan roki gerung paham betul soal itu. Paham, ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat. Menghasut masyarakat. Dengan kalimat-kalimat seenak udolnya. Polisi kerjanya ngapain aja. Kak Poli kerjanya ngapain aja. Nunggu ada yang laporin. Nunggu viral dulu, baru ditangkep gitu. Pak Sigi tolong amankan roki gerung itu. Karena kalau kata-kata yang lain masih sebatas wajar. Tapi kalau kata-katanya yang bajingan dan tolol itu kan sudah kurang ajar kan. Atau penghinaan kan itu. Itu harus diproses Pak itu. Walaupun dia sepintar apapun, masa negara... Itu bajingan yang tolol. Eh... Sungguh sangat disayangkan ketika aparat penegak hukum tidak segera menindak manusia bernama roki gerung ini. Sekali lagi sebagai masyarakat biasa saya merasa kecewa dengan tindakan yang seharusnya represif kepada manusia setingkat roki gerung. Yang dengan mulutnya begitu ringan mengatakan seorang kepala negara dengan menyebut kata bajingan. ini sudah keterlaluan sekali lagi. Apakah pihak polisi menginginkan rakyat berbenturan dengan rakyat termasuk pribadi saya Insya Allah dan demi Allah saya tidak rela. Ketika mulut roki gerung mengatakan seorang presiden sekelas Jokowi dikatakan bajingan bajingan tolol lagi. Ini sudah berlebihan ini sudah memancing reaksi publik untuk berperilaku barbar terhadap seorang roki gerung. Jika itu yang dikehendaki oleh APH oleh aparat penegak hukum oleh pengadil negeri ini ini saya tidak mengancam. Jika TikTok pun meloloskan pernyataan roki gerung dengan sebutan bajingan maka saya katakan roki gerung adalah anjing. Saya siap beradaban. Kalau ingin nunjuk-unjuk kekuatan boleh berkali-kali saya katakan entah double power entah apa kami tidak takut sebetulnya. Selama ini kami menjaga kondusivitas negeri ini. Selama ini kami betul-betul menghormati apa itu yang namanya politik berpikiran berpendapat berpikiran kemudian mengkritisi silakan tapi kalau sudah menyebut kata-kata kotor bajingan dan lain sebagainya hati-hati kita sama-sama hidup di jalan bung roki gerung jangan salahkan kami jangan salahkan saya juga untuk bertindak karena ini sudah kelewatan ini sudah sungguh-sungguh sangat kelewatan lalu kerja kepolisian apa kerja kepolisian apa untuk hal seperti ini pernyataan roki gurung sudah jelas-jelas penghinaan kepada kepala negara pimpinan pemerintahan tertinggi saat ini dan Pak Jokowi sedang melakukan upaya perbaikan untuk negeri ini sekali lagi saya mohon ada penindakan tanpa kami harus melaporkan karena apa yang dilakukan oleh seorang roki gerung itu sudah jelas jelas-jelas sekali melakukan penghinaan yang sungguh sudah tidak bisa lagi ditolerir jangan menunggu kami bergerak salam waras NKRI harga mati selamat malam Bapak roki kirung yang terhormat dan kami sangat menghormati Bapak saya mau bertanya kepada Bapak heran sekali saya melihat cara-cara Bapak ini Anda Anda seorang roki kirung mengaku mengaku Anda sangat berpendidikan mempunyai gelar tetapi kenapa etika kamu tidak menunjukkan kalau kamu itu seorang yang berpendidikan tutur tutur kata kata kamu sangat tidak mencerminkan kalau kamu itu orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi tetapi cara bicaramu hanya sebagai cara orang yang berprofesi sebagai seorang preman di jalanan tidak pernah menunjukkan etika yang baik kau itu hanya merusak penerus bangsa menunjukkan cara-cara yang tidak baik bagi para penerus bangsa itu caramu kamu hanya mengkritik dan mengkritik tetapi dari caramu bicara sangat-sangat tidak mencerminkan kalau kau itu seorang yang berpendidikan syukur kamu Ruki Girung di saat kau teriak-teriak ini kamu berada di bawah kebemerintahan Presiden Joko Widodo kalau seandainya di masa Orde Baru ya di masa kepemerintahan Almarhum Presiden Soeharto kau sudah seperti ini gayamu yakin kau tidak akan ada lagi pada saat ini kau pasti hilang sudah diculik cuma untung kau berada di bawah kebemerintahan Presiden Jokowi yang walaupun kamu kritik hujat dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas tetapi beliau masih dengan sangat rendah hati tetap menjalankan tugasnya dia tidak memikirkan ocehan kamu karena memang kamu tidak punya kontribusi Roky Gerung untuk NKRI ini terima kasih Roky Gerung dengan dengan Om Indro kalau dia bilang dia ikut berkontribusi yang jadi pertanyaan lagi adalah senyaring apa suaranya karena kalau memang benar-benar nyaring suaranya pasti satu dia akan dikenal yang kedua ya memang kemungkinannya adalah hilang karena lu cari di Google lu cari di Youtube atau di TikTok terserah udah klik pencarian Roky Gerung dan 98 nyaris tidak ada cok bong saya pengen tanya bong Roky kenapa tidak suka sekali dengan pemerintah Jokowi saya ragu banget ya keikut sertaan Jokowi eh kok Jokowi keikut sertaan Roky Gerung pada awal-awal tertilinya atau pada awal-awal pengusulan Jokowi eh saya gak tau dia dari relawan yang mana terus eh apakah dia eh maksudnya mendukung tapi penggemar gelap ya sehingga gak ada yang tau dari mana dia mendukung gitu tapi mungkin karena kita gak tau eh mungkin perlu ya Roky Gerung sesekali mengatakan dia dari kelompok mana gitu dia pendukung yang mana gitu nasionalis yang mana gitu karena kita tidak bisa melihat jejaknya coba jejaknya saja dulu bahwa kenapa kecewa sekarang terus dulu tuntutannya apa eh yang menuntut itu kelompok yang mana coba supaya jelas nih pernyataan Bung Roky supaya tidak ada dusta diantara kita supaya kita ini yang cuma rakyat biasa yang memang melihat harapan ketika Jokowi muncul kita tahu bahwa ternyata oh iya ya ternyata Bung Roky Gerung banyak jasanya di belakang untuk mendorong Jokowi maju gitu gara-gara grup Jokowi gara-gara grupnya Roky Gerung maka Jokowi terpilih kalau saya tangkap gitu kan jadi sehingga setelah itu dia melihat bahwa Jokowi tidak sesuai apa yang dia inginkan jadi dia tidak suka sama sekali sama Jokowi perlu dibuktikan ini karena kita juga perlu mendengar supaya kita ini di edukasi Bung Roky jadi jangan jangan ada dusta ya jangan ada yang gelap diantara kita karena kami-kami ini rakyat biasa hanya perlu di edukasi supaya oh iya benar ternyata Bung Roky punya jasa besar jadi punya alasan untuk membenci Jokowi karena bagi kita Jokowi tetap di track bagi saya Jokowi telah berjuang sedemikian rupa di tengah-tengah banyaknya tantangan kepemimpinan di bangsa ini banyaknya orang yang merong-rong untuk tetap korupsi banyaknya orang-orang yang ingin supaya Indonesia ini tetap tidak maju tetapi Jokowi menyelesaikan banyak hal menyelesaikan persoalan apa tambang-tambang yang dulu dimiliki luar negeri ya guys seperti yang saya bilang tadi bahwa atas pernyataannya tersebut yang dianggap menghina presiden akhirnya Rocky Gerung pun kemudian dilaporkan ke polisi dan saya kira wajar kalau kemudian banyak masyarakat yang marah atas pernyataan Rocky Gerung tersebut karena menurut saya guys dia sudah melampaui batas jelas ini bukan bentuk kritik tetapi pernyataannya tersebut sudah menjurus pada penghinaan terhadap kepala negara bahkan guys kalau kalian perhatikan pernyataannya di dalam video tadi Rocky Gerung tidak hanya sekedar menghina presiden tetapi dia juga berupaya memprovokasi masyarakat untuk turun ke jalan melakukan aksi demo pada tanggal 10 Agustus mendatang dan sebenarnya di alam demokrasi kita memang punya hak untuk berekspresi menyatakan pendapat melakukan aksi demo dan mengkritik tapi jangan kemudian mengatasnamakan demokrasi lalu kita bisa berbuat apa saja dan semau kita tentu semuanya ada aturan-aturan yang kemudian tidak boleh kita tabrak guys termasuk menghina fitnah dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak benar alias hoax jelas hal ini tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tentu saja juga bertentangan dengan undang-undang nah oleh karenanya guys negara tidak boleh kalah artinya jangan pernah membiarkan orang-orang seperti Rocky Gerung ini yang hanya akan membuat bangsa ini terpecah belah oke guys sekian dulu video kali ini dan terima kasih selamat menikmati